Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ketika seorang sedang berjalan di dalam gelap maka yang sangat dibutuhkan oleh orang tersebut adalah pelita, terang. Kenapa? Karena dengan terang, dengan pelita yang ada padanya maka dia tidak ada risiko untuk menginjak sesuatu yang salah atau berjalan di dalam kegelapan yang terus akan membawanya pada kesesatan. Tetapi, justru dengan pelita itu dia akan tertuntun untuk berjalan di dalam jalan yang tepat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Alkitab mengajar kepada kita bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu mengajarkan kepada kita bahwa dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang gelap. Sehingga ada banyak rumah tangga-rumah tangga gelap hari-hari ini. Tidak pasti masa depannya. Tidak jelas jalan-jalannya. Sehingga suami berselingkuh. Istri juga gak karuan-karuan. Akhirnya orang tua dan anak hubungannya juga sudah tidak harmonis lagi. Sehingga yang ada hanya kekecewaan. Yang ada hanya kesedihan. Tidak sedikit orang-orang muda hari-hari ini sedang berjalan dalam kegelapan. Serba tidak pasti untuk masa depannya. Pacaran sembarangan. Masa depannya serba tidak pasti. Akhirnya lari ke narkoba. Lari ke seks bebas. Lari ke diskotik. Lari ke kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak-banyak pengusaha hari-hari ini sedang berjalan dalam kegelapan. Semuanya serba tidak pasti. Menjilat sana, menjilat sini. Cari muka sana, cari muka sini. Kenapa? Semuanya serba tidak pasti. Tetapi ini yang saya percaya. Bahwa di dalam Kristus, kita yang memegang firman Tuhan. Kita yang berjalan di dalam terang Tuhan. Memperoleh kepastian. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Selama kita berjalan menurut firman Tuhan. Maka jalan-jalan kita akan menuju pada tujuan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini, Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena memang selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan sempat sudah saya sampaikan tadi, dalam program ini, kita sudah membahas tentang firman Tuhan sebagai pelita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memang menjelaskan banyak gambaran tentang firman Tuhan. Alkitab berkata firman Tuhan sebagai cermin. Artinya, kita dapat memandang firman dan melihat kekurangan kita. Tetapi sekaligus juga dapat melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Lalu Alkitab juga berkata bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Artinya, dia memang menyerang buat orang-orang yang disampaikan firman itu. Tetapi firman itu juga menyerang orang-orang yang menyampaikan. Artinya, baik yang disampaikan maupun yang menyampaikan, keduanya akan dikikis, keduanya akan dibersihkan. Supaya makin hari, makin berkenan kepada Tuhan. Nah, tetapi dalam bagian yang kita mau pelajari hari ini, kita sedang bicara bahwa firman Tuhan itu pelita. Jadi, di samping firman Tuhan adalah cermin. Di samping firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Tetapi firman Tuhan juga adalah pelita. Yang menerangi jalan kita. Yang memberi petunjuk bagi langkah-langkah kita. Sehingga akhirnya kita berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang firman mulai pelita. Kita sama-sama lihat dari Masmur 119. Masmur 119. Kita mulai sama-sama belajar dari ayat yang ke-105. Dari ayat yang ke-105 sampai ayat yang ke-112. Masmur 119. Ayat yang ke-105 sampai ayat yang ke-112. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang merupakan puji-pujian berkenan kepada-Mu, Ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Haleluya. Ayat yang ke-105 saya mau ulangi sekali lagi. Dikatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-ku yang kasih dalam Tuhan. Apa artinya firman Tuhan adalah pelita? Nah, berarti ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, itu mengajar kepada kita bahwa kita butuh firman untuk menerangi jalan hidup kita. Saudara-ku yang kasih dalam Tuhan. Kita hidup di dunia yang serba gelap. Kita hidup dalam dunia yang serba tidak pasti. Kita butuh firman untuk menerangi jalan hidup kita. Sehingga orang-orang yang berjalan dalam firman. Maka bisnisnya akan terang. Alkitab berkata. Kita bukan anak-anak malam yang hidup dalam kegelapan. Yang hidup dalam pesta, pora, dan kemabukan. Tapi kita anak-anak siang yang berjalan dalam pengharapan. Yang berjalan dalam kepastian. Nah, saudara-ku yang kasih dalam Tuhan. Semuanya itu hanya kita dapat dalam firman. Dalam firman kita mengerti bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Dalam firman kita mengerti bagaimana menjalani masa muda kita yang penuh dengan kemenangan. Dalam firman kita mengerti bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sukar. Sehingga orang-orang yang hidup dalam firman tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan berjalan dalam ketidakpastian. Tapi orang-orang yang berjalan dalam firman melangkah dalam kepastian. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi firman memberi penerangan. Hatinya menjadi terang. Pikirannya menjadi terang. Langkah-langkahnya menjadi terang. Dunia sedang penundukan orang-orang yang hatinya gelap. Yang pikirannya gelap. Sehingga otomatis langkah-langkahnya gelap. Sehingga hidupnya hanya penundukan ketakutan. Hidupnya hanya penundukan kekhawatiran. Hidupnya hanya penundukan ketidakpastian. Kita butuh firman untuk menerangi jalan-jalan kita. Yang kedua saya pelajari. Apa artinya firman Tuhan adalah pelita? Artinya kita butuh firman untuk menguatkan langkah-langkah kita. Setelah jalan kita diterangi. Kalau firman Tuhan adalah pelita. Maka dia akan menguatkan langkah-langkah kita. Orang yang memegang pelita adalah orang yang sadar. Bahwa dia mendapat kekuatan untuk melangkah lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu dia serba pasti. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Dunia penundukan orang-orang yang sedang lemah. Kenapa? Karena tahu. Ya Tuhan. Saya betul sih sebetulnya sebagai orang percaya. Saya tidak boleh bercerai. Tapi apa yang terjadi? Dia mulai berkata. Aduh tapi saya tidak kuat. Ada orang yang berkata bahwa. Aduh pendeta saya mengerti. Sebagai orang muda saya tidak harusnya pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Bahkan ada banyak orang yang merasa diri sebagai pemimpin. Sebagai pejabat berkata. Saya mengerti. Mestinya saya tidak korupsi. Mestinya saya memberi teladan. Tapi bagaimana ya? Situasinya sudah begini. Saya juga membutuhkannya. Sementara dunia memang menganggap itu biasa. Akhirnya saya tidak kuat untuk memegang prinsip yang teguh ini. Dan akhirnya tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara. Sementara orang-orang yang hidup dalam firman. Firman akan menguatkan langkah-langkahnya. Meskipun sukar. Meskipun berat. Tapi kalau itu kebenaran. Dia akan tetap pertahankan. Lihat. Kita butuh firman untuk menerangi jalan kita. Kita butuh firman untuk menguatkan langkah-langkah kita. Yang ketiga saya perhatikan. Bahwa kita butuh firman. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jujur harus kita akui. Masing-masing kita ada kekurangan. Masing-masing kita ada kelemahan. Masing-masing kita ada kesalahan. Nah karena itu kita butuh firman. Mengapa? Karena seringkali nasihat manusia gak serak di hati. Ada banyak orang yang nasihati tetap mengeraskan hati. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita butuh firman. Kenapa? Firman menasihati kita. Bukan hanya menasihati. Tapi dia juga menegur kita. Ada yang indah. Bukan hanya menasihati dan menegur kita. Tapi dia memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sehingga orang yang hidupnya dalam firman selalu diperbarui. Selalu diperbarui. Sampai makin hari makin berkenaan dengan Kristus. Dan yang keempat yang terakhir. Kita butuh firman untuk menjadikan kita makin sempurna. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita. Artinya kita butuh firman untuk menerangi jalan kita. Kita butuh firman untuk menguatkan langkah-langkah kita. Yang ketiga kita butuh firman untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan akhirnya kita butuh firman Tuhan untuk menjadikan kita makin sempurna. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita sedang berjalan di muka bumi. Tetapi itu bukan berarti kita gak bisa sempurna. Karena Alkitab ajarkan kita. Bahwa firman Tuhan membersihkan kita. Firman Tuhan menolong kita. Firman Tuhan menuntun kita. Akhirnya firman Tuhan akan selalu membawa kita. Makin hari makin menuju pada kesempurnaan. Orang-orang yang berjalan dengan firman. Tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Karena Tuhan Alkitab berkata. Kristus sedang membangun mempelainya. Yang tidak bercacat celah. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Kecuali oleh firman. Artinya apa? Firman yang bisa membuat hidup kita tak bercacat celah. Artinya lewat firman kita diperbaharui. Lewat firman kita disempurnakan. Sampai akhirnya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan-jalan kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat siap sering sakit. Siap sering berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan secara di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Sehingga setiap kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pelita. Karena memang kami butuh firman untuk menerangi jalan kami. Untuk menguatkan langkah-langkah kami. Untuk memperbaiki kesan-kesan kami. Dan akhirnya menjadikan kami makin hari makin sempurna. Makin hari makin dekat dengan Kristus. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama. Sehingga setiap kami senantiasa merindukan firman. Hamba berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Orang-orang muda diberkati. Dalam pekerjaan, dalam usaha diberkati. Bahkan hamba juga berdoa rumah tangga. Rumah tangga boleh mengalami pemulihan dan suasana sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dan selalu mengerjakan yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Johan. Haleluya.